Ivan Gunawan mengaku tak punya teman artis setelah mundur sebagai presenter akibat ditegur KPI Ivan Gunawan kini lebih berfokus pada dunia fashion setelah ia mengundurkan diri sebagai presenter acara televisi buntu dari teguran KPI Ivan Gunawan pun memilih untuk berkiprah di luar negeri ia sekaligus menjalani kegiatan barunya di satu negara yang masih ia rahasiakan mundur dari acara televisi tanpa banyak drama Ivan Gunawan tampaknya menyiratkan kekecewaan pada satu hal sewaktu ia mendapat teguran dari KPI hal itu terkait dengan hubungan kekerabatannya dengan para artis yang selama ini terjalin dengan secara lantang Ivan mengatakan bahwa dirinya kini sudah tak lagi memiliki teman dari kalangan artis rupanya pernyataan itu dilontarkannya terkait sikap para selebriti tanah air yang menurutnya sama sekali tak mendukungnya untuk tetap bertahan sebagai presenter pernyataan tersebut disampaikan oleh Ivan Gunawan sendiri pada pewarta saat ditanya mengenai komentar dari rekan artis terhadap rencana kepergiannya ke luar negeri pada kesempatan ini Ivan Gunawan juga mengaku semua sejarakan selebriti ia sejajarkan dengan para pelanggan lini usahanya Ivan Gunawan sempat tertegun namun tetap tenang saat ditanya prihal ada atau tidaknya teman-teman artis yang menahannya agar tak pergi ke luar negeri untuk waktu lama Ivan Gunawan pun menyiratkan bahwa pada ada satu pun dari mereka yang membantu saat ia bermasalah dengan KPI terkait pusana yang dikenakan enggak tahu saya enggak punya teman artis saya Alhamdulillah enggak punya teman artis saya enggak pernah nanya juga jadi ya artis zaman sekarang bawa diri masing-masing ujar Ivan Gunawan di Jakarta Hai menyiratkan kekecewaan Ivan Gunawan pun membeberkan alasannya berkata demikian hal itu terkait dengan sikap para artis yang terkesan diam saja pada saat dirinya tertimpa masalah tersebut kemarin aku di demo juga semua pada diamkan gitu kan jadi ya aku makin merasa aku enggak punya teman jadi ya sudah aku anggap semua orang adalah customer saja beber desainer yang akrab di Sapa Igun itu meskipun kedepannya tak lagi eksis di dunia hiburan termasuk di acara televisi Ivan Gunawan tetap masih bisa menjadi tamu bahkan keputusannya mundur sebagai presenter acara televisi justru membuatnya makin mudah menjalin kerjasama dengan berbagai brand begitu aku mundur brand-brand seneng gampang nyari igun bisa izin kapan aja nggak ada batasan segala rupa terang Ivan Gunawan henggangnya Ivan Gunawan dari job presenter acara TV diberitakan sebelumnya Ivan Gunawan memutuskan untuk henggang dari acara brownies setelah ditegur oleh komisi penyiaran Indonesia atau KPI dan baru-baru ini dia menyampaikan pengumumannya akan meninggalkan Indonesia namun begitu bukan berarti Ivan Gunawan bakal tinggalkan Indonesia untuk selamanya ia menyebut langkahnya itu hanya bersifat sementara waktu tak dijelaskan alasan Ivan Gunawan pergi ke luar negeri tak disebutkan kemana tujuan sosok yang akrab di Sapa Agung ini keluar dari brownies buntut ditegur KPI Ivan Gunawan sindir jagain anak biar gedenya enggak melambai Ivan Gunawan akhirnya memutuskan untuk keluar dari acara brownies buntut ditegur KPI karena cara berpakaiannya yang feminim bak seorang wanita Ivan Gunawan pun mengumumkan dirinya keluar dari brownies trans TV pria yang akrab di Sapa Ma Igun itu mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama enam tahun di brownies hingga tiba ia untuk undur diri aku mau mengucapkan terima kasih banyak enam tahun kita di sini dan hari ini merupakan hari terakhir aku di brownies ujar Ivan Gunawan dikutip ayojakarta.com ia mengatakan sebetulnya ia mengungkapkan dari awal namun berhubung saat itu adalah hari ulang tahunnya maka ia memutuskan untuk menundanya terima kasih banyak udah jadi bagian dari hidup gue gue tadinya mau cerita dari awal tapi karena hari ini ulang tahun gue jadi gue nggak mau ngerusak suasana ujarnya designer itu mengatakan secara sadar bahwa keputusannya untuk keluar dari acara brownies sudah bulat aku harus ninggalin brownies keputusanku udah bulat ini aku ngomong secara sadar nggak emosi nggak marah-marah pungkas Ivan Gunawan sementara itu setelah ditegur oleh KPI Ivan menulis sindiran melalui unggahan Instagram storynya ia menyebut bahwa penyebab banyak orang yang terbang melembai bukan karena menonton TV melainkan karena sosial media makin banyak yang terbang melembai bukan karena mereka nonton TV sis karena tapi karena main sosnet tulis Ivan Gunawan dalam Instagram pribadi selamat menikmati 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 selamat menikmati